Kitab Ulangan, Pasal Sepuluh Loh Batu Yang Baru Pada waktu itu, Tuhan berfirman kepadaku, Pahatlah dua loh batu lagi yang serupa dengan kedua loh batu yang pertama, dan buatlah sebuah tabut dari kayu untuk menyimpan loh-loh batu itu, lalu naiklah kembali kepadaku ke atas gunung. Pada kedua loh batu itu, aku akan menuliskan lagi hukum-hukum yang sama seperti yang telah kutuliskan pada loh-loh batu yang kau hancurkan, dan engkau harus menyimpannya di dalam tabut. Demikianlah, aku membuat tabut dari kayu penaga, dan memahat dua loh batu serupa dengan yang pertama. Lalu aku membawa kedua loh batu itu naik ke gunung kepada Allah. Ia menuliskan lagi sepuluh hukum pada loh-loh batu itu dan memberikannya kepadaku. Hukum-hukum itu sama dengan yang diberikannya kepadamu dari tengah-tengah api di atas gunung. Sementara itu, kamu semua menunggu di bawah. Lalu aku turun dari gunung itu, dan meletakkan loh-loh batu itu di dalam tabut yang telah kubuat, sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadaku. Kedua loh batu itu ada di situ sampai sekarang. Setelah itu, bangsa Israel berjalan dari Be'erot Bene Yaakan ke Mosera. Di tempat itu, Harun meninggal dan dimakamkan. Eleazar, putranya, menggantikan dia sebagai imam. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Gutgoth dan dari situ ke Yodbata, daerah yang banyak sungai dan airnya. Di tempat itulah, Tuhan memilih Sukulewi untuk membawa tabut yang berisi sepuluh hukum Tuhan, untuk melayani di hadapan Tuhan dan melakukan pekerjaannya, serta mengucapkan berkat demi nama Tuhan, sebagaimana yang mereka lakukan sampai sekarang. Itulah sebabnya Sukulewi tidak mendapat bagian tanah pusaka di negeri perjanjian, tidak seperti suku-suku yang lain. Sebab sebagaimana firman Tuhan kepada mereka, dia sendirilah yang menjadi milik pusaka mereka. Seperti sudah kukatakan, aku tinggal untuk kedua kalinya di atas gunung itu di hadapan Tuhan, selama empat puluh hari, empat puluh malam, dan Tuhan pun meluluskan permohonanku. Ia tidak membinasakan kamu. Tetapi ia berfirman kepadaku, pergilah, pimpin bangsa itu ke negeri yang telah kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Sudah tiba waktunya untuk memasuki dan menduduki negeri itu. Takutlah akan Tuhan. Jadi, hai orang Israel, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu dari kamu, kecuali takut akan Tuhan? Hidup sesuai dengan kehendaknya. Demi kebaikanmu sendiri, taatilah hukum-hukumnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kasihilah dia dan berbaktilah kepadanya dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu. Langit yang tinggi dan bumi yang luas serta segala isinya adalah milik Tuhan Allahmu. Walaupun demikian, ia sangat menyukai nenek moyangmu dan mengasihi mereka sehingga dari antara segala bangsa ia memilih keturunan mereka, yaitu kamu, seperti kenyataannya sekarang ini. Karena itu, sucikanlah hatimu yang berdosa dan jangan lagi keras kepala. Yahweh, Allahmu. Ialah Allah atas segala Allah dan Tuhan atas segala yang dipertuan. Dialah Allah yang besar dan perkasa, Allah yang dahsyat, yang tidak pilih bulu dan tidak menerima suap. Dia membela yatim piatu dan para janda. Dia mengasihi orang-orang asing dan memberi mereka makanan dan pakaian. Kamu juga harus mengasihi orang-orang asing karena kamu sendiri pun dulu sebagai orang asing di negeri Mesir. Kamu harus takut akan Tuhan Allahmu dan berbaktilah kepadanya. Berpeganglah erat-erat kepadanya dan demi namanya saja kamu bersumpah. Dialah sumber puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan mujizat-mujizat besar yang telah kamu lihat dengan matamu sendiri. Pada waktu nenek moyangmu pergi ke Mesir, jumlah mereka hanya 70 orang. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah menjadikan kamu sebanyak bintang-bintang di langit. Terima kasih telah menonton!